Intro Robert Lewandowski Punyakan semas menjadi pencetak gol terbanyak Dalam satu musim Liga Champions Namun, dia tak mahu ambil pusing memikirkan hal itu Intro Lewandowski mencetak 2 gol Saat Bayern Munich menang 4-1 Atas Chelsea pada leg kedua 16 besar Liga Champions Di Allianz Arena Intro Brecenya tersebut Membuatnya kini mengkoleksi 13 gol Di Liga Champions musim ini Intro Penyerang asal Polandia itu Memang tampil tajam sejak Liga Champions 2019-2020 Bergulir dan selalu mencetak gol setiap kali tampil di lapangan Intro Catatan 13 golnya Membuat dirinya kukuh di daftar top score Unggul 3 gol dari pesaing terdekatnya Erling Haaland Peluang Robert Lewandowski untuk menambah golnya di kompetisi tertinggi di Eropa Itu cukup besar Mengingat Bayern Munich masih bertahan di Liga Champions Dan memastikan tempat di perempat final Penyerang 31 tahun itu pun Digadang-gadang bakal memecahkan rekor gol terbanyak Dalam satu musim kompetisi tersebut Intro Sampai saat ini Rekor terbanyak gol yang diciptakan satu pemain dalam semusim Liga Champions Dipegang oleh Cristiano Ronaldo Bintang Portugal itu total membuat 17 gol Saat mengantarkan Real Madrid juara Liga Champions pada 2013-2014 Intro Artinya Lewandowski kini hanya berjarak 4 gol saja Dari rekor milik Ronaldo 6 tahun silam Kendati demikian Dirinya mengaku tidak terlalu peduli dengan rekor tersebut Dan lebih ingin fokus menatap laga-laga berikutnya Intro Bayer Munich dijadwalkan bertemu dengan Barcelona Di babak perempat final Liga Champions Duel kedua tim digelar di Estadio Dalus, Portugal Intro Bagaimana menurut Anda? Intro Sampai jumpa は Intro Cup Sampai jumpa Sele cetera Sele Intro Terima kasih.